16 peserta ikut ujian kompetensi pembudidayaan sayur hidroponik di BPVP Ternate. Sedikitnya, ada 16 peserta mengikuti tahapan tes ujian kompetensi. Pertanian tentang cara pembudidayaan sayur hidroponik dan pembudidayaan sayuran. Ujian tersebut berlangsung di kantor BPVP Ternate di Sovivi pada Sabtu, 9 Desember 2023. Para peserta yang mengikuti ujian langsung mengerjakan soal yang diberikan instruktur Anwar R. Abdullah. Kepala BPVP Ternate, Abdul Aziz melalui pelaksana koordinator Satuan Pelayanan BPVP Ternate di Sovivi, Mujahid Ahamurid menyebut. Ujian kompetensi merupakan paket terakhir pelatihan pembudidayaan sayur hidroponik dan pembudidayaan sayuran di BPVP Ternate di Sovivi tahun 2023. Ujian diikuti 16 peserta dan ini merupakan paket terakhir, katanya, Sabtu, 9 Desember 2023. Paket ini dibuka mulai 20 November 2023 dan berakhir 9 Desember 2023 ditutup dengan ujian kompetensi R.E.D. Awal pembukaan paket diikuti 16 peserta, namun 4 peserta dinyatakan gugur. Selama pelatihan, peserta diberikan materi mulai dari materi K3, menyediakan saran-prasaran P. Semayan. Materi menanam bahan tanam, memasang instalasi, mendesain sistem irigasi, memelihara sistem hidroponik. Hingga monitoring sistem hidroponik, panen dan ditutup dengan ujian kompetensi. Selamat pelatihan juga, peserta mendapatkan transport dan pada sesi terakhir ujian, akan diberikan sertifikat. Ya harapannya semoga usai pelatihan ini, mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat, tandasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.